Lagi bagi-bagi dikit-bagi dikit Itu apa itu? Itu Mimit, 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 ngapain Mimit? Stafi Allah Kamu ngapain? Kamu ngapain? Abangu ngapain,ובu ngapain,yl Hari ini kita akan membantu Ibu Nilam untuk ketemu dengan kedua anaknya yang bernama Robi dan Wiwit. Akhirnya Tim Rizal memberitahu kami untuk segera bertemu dengan Ibu Nilam di Panti Jompo, daerah Pondok Petir. Ini ya? Iya. Oh iya benar. Oke Mbak Mirza ini kita udah sampai di Panti Jompo, kita langsung ketemu aja sama Ibu Nilam. Kita mau ngomong-ngomong lanjut. Kenapa dia bisa berpisah sama anak dia ya? Iya benar. Itu kenapa sih? Tidak tahu deh. Terus sambilnya kita di Panti Jompo, kita melihat Ibu-Ibu yang sedang histeris. Ibu-Ibu yang sedang histeris itu ternyata adalah Ibu Nilam. Oh mungkin Ibu Nilam lagi pengen cari udara segar. Bisa diantar aja apa-apa bu? Iya benar. Saya mau ketemuan. Diantar aja bu. Bukannya saya mau pagi. Hati-hati. Saya mau pagi. Bukannya saya mau pagi. Kenapa pak? Kenapa? Oh. Dan setelah itu kita pengen cari informasi tentang Ibu Nilam ini seperti apa kok bisa dibawa ke Panti Jompo. Banyak teman-teman yang enaknya ada tamu-tamu, ada teman-temannya yang lain. Bu, ini ceritanya gimana Ibu Nilam bisa sampai ke Panti Jompo? Oh ini Ibu Nilam ini anaknya pada tabur. Bahkan rumahnya disitak. Karena disitak bang. Karena penjiga DI. Terus dia enggak punya tempat tinggal. Dia ngikut tetangganya. Tapi anak tetangganya enggak suka Ibu Nilam ada di rumahnya. Berarti yang bawa ke sini bukan anaknya ya? Bukan. Anak tetangga. Si Dario pergi ke dalam untuk sedikit melihat bagaimana keadaan kamar Ibu Nilam. Dan kita sempat melihat kondisi kamarnya.